Setelah pertempuran, Feng Wuchen membawa Ling Xiao Xiao, Mi Hun, dan yang lainnya ke Menara Surgawi. Long Tian Chou dan yang lainnya tinggal di Sun muncul. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi kuil matahari bulan, yang ada hanya kultus matahari bulan. Meskipun kultus matahari bulan baru saja dimulai, hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi terkenal dengan bantuan kuil naga. Terlebih lagi, Mu Qing Yun dan yang lainnya sekarang berada di alam dewa tertinggi. Tidak sulit bagi mereka untuk merekrut murid Sun muncul. Kali ini, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tiba di Menara Surgawi. Feng Wuchen secara pribadi mengajari Mi Hun cara memurnikan mutiara ilahi yang menentang surga. Di Mi, Mi Yuan, dan yang lainnya juga cukup beruntung bisa menghadiri kelas tersebut. Setelah sekitar 4 jam, Mi Hun perlahan-lahan menemukan inti dari mutiara tersebut setelah banyak kegagalan dan akhirnya berhasil menyempurnakan mutiara ilahi yang menentang surga. Meski kualitasnya rata-rata, setidaknya dia berhasil. Mi Hun sangat gembira. Di Mi, Mi Yuan, dan alkemis lainnya sangat gembira saat ini seolah-olah mereka telah menemukan harta karun. Meskipun mereka sendiri tidak dapat memurnikan mutiara ilahi yang menentang surga, mereka setidaknya memiliki pemahaman yang baik tentangnya dan pasti akan dapat menyempurnakannya di masa depan. Merupakan suatu kehormatan bagi mereka jika Feng Wuchen mengajari mereka secara pribadi. Selesai. Akhirnya selesai. Terima kasih atas bimbinganmu, teman kecil Feng. Mi Hun saking bersemangatnya sampai-sampai dia melompat-lompat seperti anak kecil. Di bawah bimbingan pribadi Feng Wuchen, semua keraguan Mi Hun teratasi. Dia merasa santai dan tanpa beban. Tentu saja Feng Wuchen bisa mengerti. Sangat sulit bagi Mi Hun untuk meningkatkan tingkat kultifasinya. Sekarang dia telah berhasil memurnikan mutiara ilahi yang menentang surga, itu adalah sebuah terobosan. Bagaimana mungkin Mi Hun tidak bahagia? Senior Mi Hun, kamu tidak perlu bersikap sopan. Itu semua berkat kamu kamu bisa menyempurnakannya dengan sukses. Aku tidak banyak membantu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Bagaimana mungkin Mi Hun tidak mengerti maksud kata-kata Feng Wuchen? Feng Wuchen menatapnya. Lagi pula, dia tidak mungkin membiarkan dia, alkemis terkuat dari tujuh alam ilahi, kehilangan muka di depan seorang junior, bukan? Jiwa pemusnahan sangat jelas bahwa jika dia tidak memiliki bimbingan Feng Wuchen, bahkan jika dia diberi waktu 10 tahun, dia tidak akan mampu memurnikan surga yang menentang manik ilahi. Master Pagoda Midi, Tetua Agung Mi Yuan, meskipun Anda telah menguasai kekuatan super satu pikiran, Anda masih jauh dari mampu menciptakan mutiara ilahi yang menentang surga. Tidak perlu terburu-buru. Feng Wuchen tersenyum pada Midi dan yang lainnya. Tamu Penatua benar, kami mengerti, pemusnahan kaisar dan yang lainnya menganggup dengan hormat. Benar sekali, dia menganggup dengan hormat. Pencapaian mereka di bidang alkemis sangat tinggi. Meskipun mereka tidak sebaik Mi Hun, mereka dapat melihat bahwa Mi Hun hanya mampu menyempurnakan manik ilahi yang menentang surga di bawah bimbingan Feng Wuchen. Jika Mi Hun pun harus bersikap sopan, bagaimana mungkin tidak? Ni Huang, lakukan perjalanan ke Star Salt Lane. Api ilahi baru-baru ini muncul di Star Salt Lane, tapi kita tidak tahu lokasi pastinya. Zhang Kecil, Su Feng, dan Zuo Tianchen sudah ada di sana. Feng Wuchen memandang Ni Huang dan berkata, Ya Tuan, Ni Huang menganggup dengan hormat dan segera meninggalkan Ola. Mi Hun berkata dengan acuh tak acuh, patua juga merasakan aura api ilahi. Api ilahi telah muncul. Midi sedikit mengernyit dan kemudian bertanya, Tamu Tetua, apakah Anda ingin pagoda mengirim lebih banyak alkemis? Tidak dibutuhkan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Ketika api ilahi muncul, seharusnya ada banyak kekuatan yang mengawasi secara rahasia. Jika kita membuat keributan besar, itu akan menarik perhatian kekuatan. Saya hanya mengirim Ni Huang agar dia bisa berlatih lebih banyak. Ketika api ilahi muncul, perang tidak bisa dihindari. Jika Feng Wuchen ingin merebut api ilahi, dia bisa saja meminta Santong untuk memadamkannya. Namun, Feng Wuchen tidak mau melakukan itu. Tuan Mi Hun, ada seorang siswa di luar yang menyebut dirinya Nalan Kong. Dia ingin bertemu dengan tetua tamu. Saat ini, seseorang memasuki aula dan melaporkan dengan hormat. Nalan Kong, Feng Wuchen sedikit terkejut. Feng Wuchen teringat Nalan Kong, jenius nomor satu di Istana Ilahi. Namun, Nalan Kong dan Feng Wuchen tidak banyak berinteraksi. Mengapa dia mencari Feng Wuchen? Biarkan dia masuk. Mi Hun mengangguk. Beberapa saat kemudian, Nalan Kong memasuki aula. Melihat begitu banyak alkemis berkumpul, Nalan Kong sangat terkejut. Apalagi saat melihat Mi Hun, seolah-olah dia baru saja melihat seorang kaisar. Ini sangat mengejutkannya. Junior Nalan Kong menyapa senior. Nalan Kong masih dianggap sopan dan memberi hormat dengan hormat. Nalan Kong, ada apa? Feng Wuchen bertanya. Kepala instruktur, bisakah Yun dalam masalah? Nalan Kong berkata dengan hormat. Apa yang telah terjadi? Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia ingat mendengar Zhuotianchen menyebutkan bahwa keluarga Ken Yun sedang dalam masalah. Aku tidak tahu detailnya, tapi keluarga Ken mengirim seseorang ke Istana Ilahi dan mengatakan bahwa kepala instruktur bisa menyelamatkan Ken Yun, kata Nalan Kong dengan hormat. Saudara Feng, Ken Yun adalah muridmu. Karena keluarga Ken mengirim seseorang, ini pasti serius. Ayo pergi dan lihat, kata Ling Xiao-siao. Baiklah, Feng Wuchen mengangguk. Tamu tetua, saya akan mengirim seseorang untuk pergi bersamamu segera, kata Mi Hun buru-buru. Tidak dibutuhkan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Nalan Kong, bawa aku ke keluarga Ken. Ya, kepala instruktur, kata Nalan Kong dengan hormat. Setelah Feng Wuchen pergi, wajah lama Mi Hun berubah muram. Sepertinya patua sudah mengasingkan diri selama ratusan tahun, dan ada yang lupa aturannya. Kirimkan seseorang untuk segera menyelidikinya. Ken Yun adalah murid Istana Ilahi. Patua ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Seorang murid Istana Ilahi, kata Mi Hun dengan murung. Melihat Mi Hun yang murung, Mi Hun dan yang lainnya tahu bahwa Tuhan mereka sedang marah. Saya akan segera mengirimkan seseorang untuk menyelidikinya, kata Mi Hun dengan hormat. Alam bayangan, kota pertempuran awan. Bisakah keluarga? Feng Wuchen telah mendengar tentang kejadian itu dari keluarga Ken. Bajingan, sungguh binatang buas. Kemarahan Ling Xiao Xiao melambung tinggi. Beraninya mereka merebut seseorang dengan begitu berani. Saya tidak akan memaafkan mereka. Nalan Kong mengeluarkan aura pembunuh yang mengerikan. Wajah Feng Wuchen menjadi dingin. Sederhananya, tunangan Ken Yun diculik oleh seseorang. Ken Yun terluka parah untuk menyelamatkan tunangannya dan dipenjara. Empat keluarga besar Cloud Battle City bekerja sama, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan Ken Yun. Bukan saja mereka tidak bisa menyelamatkannya, tetapi mereka juga menderita banyak korban jiwa. Keluarga Ken tidak punya pilihan selain mengirim seseorang untuk mengundang Feng Wuchen. Bisakah Yun tidak memberitahu Feng Wuchen karena dia tidak ingin mempermalukan Feng Wuchen? Ken Yun tidak tahu bahwa keluarga Ken telah mengirim seseorang untuk mengundang Feng Wuchen. Tuan Feng, Yun Er telah berulang kali memperingatkan kami untuk tidak mengganggu Anda, tetapi kami tidak punya pilihan sekarang. Yun Er terluka parah, dan kami tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Dalam tiga hari, Tuan Muda Sekte Ki Yun akan memaksa King R untuk menikah dengannya. Masalah ini sudah menyebar di wilayah Cloud. Jadi, Tuan Feng, mohon bantuannya. Kepala keluarga Ken memohon dan hendak berlutut. Feng Wuchen melihat ini dan segera menghentikannya. Dia tersenyum dan berkata, Kepala keluarga Ken, kamu tidak perlu melakukan ini. Ken Yun adalah muridku. Karena aku tahu tentang masalah ini, aku tidak akan duduk diam. Saya ingin melihat apakah Sekte Ki Yun ini memiliki tiga kepala dan enam lengan. Mata Feng Wuchen berkilat dingin. 2.252 Kata-kata Feng Wuchen sepenuhnya meyakinkan keluarga Ken dan Ning. Mereka tahu kekuatan macam apa yang dimiliki Feng Wuchen, bahkan tanpa kata-kata Ken Yun. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Bahkan penguasa tujuh alam surgawi tidak dapat berbuat apapun terhadap Feng Wuchen. Siapa lagi yang berani memprovokasi dia? Mereka berani menyentuh murid Feng Wuchen. Berani sekali. Saudara Feng, aku khawatir ini ada hubungannya dengan kuil jaring bayangan. Tebak Ling Xiao Xiao. Mem, pintar. Feng Wuchen tersenyum. Belum lagi Feng Wuchen, Bagaimana mungkin Sekte Ki Yun tidak mengetahui bahwa Ken Yun adalah murid dari kediaman ilahi? Tidakkah mereka tahu bahwa tempat tinggal ilahi dibangun oleh Mi Hun? Mustahil untuk tidak mengetahuinya. Karena tuan muda dari Sekte Ki Yun berani memenjarakan Ken Yun, itu berarti ada kekuatan yang kuat di belakang Sekte Ki Yun. Setidaknya, mereka tidak akan takut dengan pagoda ilahi dan tempat tinggal ilahi. Ini adalah dunia bayangan. Pikiran pertama Feng Wuchen adalah kuil jaring bayangan. Jika Ling Xiao Xiao bisa menebak, Feng Wuchen juga bisa menebaknya. Jika bukan karena kuil jaring bayangan, Sekte Ki Yun tidak akan berani menyentuh siswa kediaman ilahi. Leng Moksi, Leng Moksi, apa yang kamu ingin aku katakan tentangmu? Feng Wuchen mencibir di dalam hatinya. Penjara Sekte Ki Yun. Memukul, memukul, memukul. Suara cambuk datang dari dalam penjara. Itu sangat jelas. Hentikan, hentikan, berhenti di sana. Terdengar tangisan sedih dan marah. Suara wanita itu milik putri keluarga Ning, Ning Zhuking. Orang yang dicambuk adalah Ken Yun. Keduanya dipenjara-dipenjara. Tubuh Ken Yun dipenuhi bekas cambuk berdarah. Gumpalan darah gelap menutupi tubuhnya. Lukanya sangat serius, dan dia setengah mati. Memukul. Namun saat dia berteriak, sebuah tamparan sudah mendarat di wajah wanita itu. Wajah pucatnya langsung menjadi merah dan bengkak. Jalang, diamlah. Apakah kamu mengkhawatirkan kekasihmu? Aku akan menamparnya sampai mati di depanmu. Pria itu memarahi dan mencambuk Ken Yun dengan liar. Semakin Ning Zhuking peduli pada Ken Yun, semakin marah pria itu. Cu Yang, beraninya kamu memukul King, Er. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Awan sisa meraung dengan marah. Dia seperti binatang buas yang marah, niat membunuhnya melonjak ke langit. Pa-pa-pa. Cu Yang mencambuknya dengan gila, seolah dia benar-benar ingin mengalahkan Ken Yun sampai mati. Apakah King Er seseorang yang bisa kamu hubungi? Anda masih tidak mau mengampuni saya. Kamu pikir kamu siapa? Apakah menjadi murid istana ilahi sungguh menakjubkan? Apakah menjadi seorang alkemis sehebat itu? Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya? Hidupmu ada di tanganku. Membunuhmu semudah mencubit semut sampai mati bagiku. Cu Yang berteriak dengan marah. Berhenti, berhenti. Ning Zooking berteriak panik. King Er, apa yang bisa dilakukan Yun? Dalam hal apa aku lebih rendah darinya? Sekte Ki Yun saya belasan kali lebih kuat dari klan Ken. Dalam hal kultivasi, saya lebih kuat dari dia. Aku telah mengejarmu dengan sengit selama tiga tahun, tetapi kamu bahkan tidak melihatku. Saya, Cu Yang, lebih kuat dari Ken Yun dalam segala aspek. Mengapa Anda memilih dia? Mengapa? Cu Yang meraung ke arah Ning Zooking. Matanya merah dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Cu Yang tidak mau. Dalam hal latar belakang keluarga dan budidaya, Cu Yang lebih kuat dari Ken Yun. Dari segi penampilan, Cu Yang lebih tampan dari Ken Yun. Cu Yang mengejarnya dengan getir selama tiga tahun. Ning Zooking bahkan tidak melihat ramuan berharga, harta surgawi, senjata abadi, seni abadi, dan sebagainya. Karena aku menyukai kakak Ken Yun. Apakah kamu puas dengan ini? Anda seorang munafik, penjahat yang tidak tahu malu. Aku tidak akan pernah menyukaimu bahkan jika aku mati. Ning Zooking memarahi dengan marah. Anda, Cu Yang terbakar amarah. Dia akan meledak. Bagus-bagus-bagus. Aku akan mengalahkan Ken Yun sampai mati sekarang. Mari kita lihat bagaimana Anda masih bisa menyukainya. Cu Yang mengertakan gigi dan mencambuk Ken Yun. Pa-pa-pa. Suara cambuk sangat menakutkan. Para murid yang menjaga penjara gemetar ketakutan dan tidak berani mengeluarkan kentut. Kaka bisakah Yun? Ning Zooking panik. Dia sangat khawatir Cu Yang akan memukuli Ken Yun sampai mati. Jangan berteriak. Teriak Cu Yang dengan marah. Pa. Cu Yang menamparkan Ken Yun lagi. Cu Yang. Ken Yun meraung dengan gila, berusaha mati-matian untuk melepaskan diri dari rantai besi. Sayangnya, dia terluka parah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hati Ken Yun berdarah saat dia melihat tunangannya diintimidasi dan tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah ada pisau yang menusuk jantungnya. Cu Yang. Pukul aku sampai mati jika kamu punya nyali. Aku lebih baik mati daripada melihat saudara Ken Yun dianiaya oleh penjahat tak tahu malu sepertimu. Ning Zooking berteriak dengan marah pada Cu Yang. Jalang. Jalang. Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Cu Yang benar-benar kehilangan akal sehatnya dan menamparkan Ning Zooking beberapa kali. Kekuatan yang kuat telah menjatuhkan Ning Zooking. King Er. King Er. Ken Yun berteriak dengan sedih dan marah. Pada saat ini, aura pembunuh Ken Yun berlipat ganda. Dia tidak pernah memiliki keinginan kuat untuk membunuh. Cu Yang. Kamu binatang buas. Biarpun aku mati, aku akan berubah menjadi hantu dan membunuhmu. Aku akan membuat sekte Ki Yunmu menghilang. Bisakah Yun meraung dengan gila? Apakah begitu? Bisakah Yun? Kamu sangat mencintai King Er, kan? Kamu belum menyentuh King Er, kan? Apakah kamu ingin melihat tubuh King Er? Cu Yang tiba-tiba tertawa sinis. Ekspresi Ken Yun berubah drastis. Dia panik. Cu Yang. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan berani-berani menyentuh King Er. Aku akan mencabik-cabikmu. Bisakah Yun memikirkan sesuatu yang buruk dan meraung dengan gila? Hari ini, aku akan menikmati King Er di depanmu. Karena kamu belum menyentuhnya, aku akan membantumu. Aku juga akan membiarkanmu melihat penampilan King Er. Haha. Semakin Cu Yang memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Dia tidak bisa menahan tawa liar. Cu Yang. Kamu binatang buas. Binatang buas. Bisakah Yun memarahi dengan gila? Mengabaikan raungan Ken Yun, Cu Yang sudah berjalan ke sisi Ning Su King. Dia dengan lembut menyentuh lengan Ning Su King dengan wajah penuh kegembiraan dan ekstasi. Cek-cek. Lumayan. Lumayan. Terlalu nyaman. Haha. Cu Yang tertawa liar. Saya akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Sisa Cloud meraung histeris. Haha. Teriaklah semaumu. Semakin marah kamu, semakin bersemangat aku. Anda harus membuka mata dan melihatnya. Jika tidak, kamu tidak akan bisa melihat tubuh King Er sebelum kamu mati. Apakah kamu tidak akan menyesalinya? Cu Yang tertawa liar. Saat dia berbicara, dia telah dengan paksa merobek pakaian Ning Su King, memperlihatkan bahunya yang harum. Ning Su King sekarang dalam keadaan koma, dan lukanya tidak ringan. Cu Yang sebenarnya ingin memaksakan dirinya pada saat ini. Sungguh binatang buas. Tidak, dia lebih buruk dari binatang. Pada saat ini, Ken Yun langsung meledak. Tubuhnya terasa seperti terbakar oleh nyala api yang mengerikan. Dia sudah sangat marah. Tuan Muda, Tuan Muda Leng ada di sini. Pada saat ini, suara hormat seorang murid terdengar. Tuan Muda Leng, ekspresi Cu Yang berubah. Matanya penuh ketakutan, dan dia segera berhenti. Bahwa wanita jalang ini pergi untuk mengobati lukanya. Aku akan menikmatinya nanti. Kata Cu Yang dingin. Dia keluar dari sel penjara bahkan tanpa melihat ke arah Ken Yun. Tuan Muda, bagaimana kita harus menghadapi Ken Yun? Apakah kamu ingin membunuhnya? Murid itu bertanya dengan hormat. Membunuhnya sekarang terlalu mudah baginya. Biarkan dia hidup dulu. Tiga hari kemudian, biarkan dia melihat Ku dan Kinger menikah dengan matanya sendiri. Cu Yang mencibir. 2253. Dengan Tuan Muda Leng di sini, Cu Yang tidak berani mengabaikannya. Karena Tuan Muda Leng adalah Leng Tiansu, Tuan Muda Kuil Jaring Bayangan. Belum lagi kekuatan mengerikan dari Kuil Jaring Bayangan, budidaya Leng Tiansu sendiri sepuluh jalan di depan Cu Yang. Sekte Qiyun tidak mampu menyinggung Leng Tiansu. Pada saat ini, Master Sekte Qiyun dan para tetua dengan hormat menerima Leng Tiansu, seolah-olah dia adalah leluhur kecil karena takut dia akan jatuh. Di mana Cu Yang? Apakah dia belum datang? Leng Tiansu bertanya dengan tidak sabar dari kursi utama-olah utama. Dia sepenuhnya menganggap Master Sekte Qiyun dan para tetua sebagai orang yang menakuti. Tuan Muda Leng, yang R akan berada di sini sebentar lagi, kata Guru Sekte Qiyun dengan hormat, diam-diam mengutuk Cu Yang di dalam hatinya. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan baik dengan Leng Tiansu. Di masa depan, Sekte Qiyun pasti akan melambung tinggi. Setelah beberapa saat, Cu Yang datang ke aolah utama. Cu Yang menyapa Tuan Muda Leng. Cu Yang dengan hormat berlutut dengan satu kaki. Saat dia melihat Cu Yang, Leng Tiansu sangat gembira. Dia dengan cepat melompat dari kursi utama, berlari ke sisi Cu Yang, dan memeluk bahu Cu Yang dengan gembira. Saudara Cu Yang, kamu akhirnya sampai di sini. Ayo keluar dan minum. Leng Tiansu tersenyum bahagia dan berjalan keluar dari aolah utama dengan Cu Yang yang kebingungan. Ini, Master Sekte Qiyun dan para tetua juga bingung. Leng Tiansu sangat sombong sekarang, tetapi begitu Cu Yang datang, dia menjadi sangat antusias. Apa yang sedang terjadi? Tuan Muda Leng, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu katakan sekarang? Cu Yang merasakan krisis dan bertanya dengan hati-hati. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Ayo minum dan ngobrol nanti. Leng Tiansu tersenyum bahagia. Segera, Leng Tiansu membawa Cu Yang ke sebuah restoran di kota terdekat. Dia langsung memesan restoran dan mengusir semua orang. Penjaga toko dan pelayan restoran semuanya ketakutan. Leng Tiansu adalah seorang Tuan Muda yang terkenal. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu. Anggur enak dan makanan enak memenuhi meja. Leng Tiansu dengan senang hati bertemu Cu Yang beberapa kali, seperti saudara baik yang tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Tuan Muda Leng, apa yang misterius? Mungkinkah itu sesuatu yang besar? Cu Yang melihat sekeliling dan bertanya dengan suara rendah. Ya, ini memang masalah besar. Ini menyangkut kelangsungan hidup Sekte Ki Yun. Leng Tiansu menganggup dengan serius. Apa, kelangsungan hidup Sekte Ki Yun? Cu Yang kaget saat mendengar ini. Keringat dingin muncul di punggungnya, dan kulitnya menjadi pucat. Ha ha, Tuan Muda Cu, jangan khawatir. Saya hanya bercanda. Jangan pedulikan itu, jangan pedulikan itu. Leng Tiansu tertawa keras. Mendengar ini, Cu Yang menghela nafas lega, tapi hatinya juga dipenuhi amarah, tapi dia tidak berani berkobar. Bahkan orang idiot pun dapat melihat bahwa Leng Tiansu jelas-jelas mempermainkan Cu Yang. Tapi jadi apa, Sekte Ki Yun adalah sampah di mata kuil pengayak bayangan. Mereka bisa membuat Sekte Ki Yun menghilang dari dunia roh bayangan hanya dengan satu kata biasa. Cu Yang tertawa datar dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tuan Muda Leng pasti bercanda. Seperti yang diharapkan dari hal yang sia-sia. Leng Tiansu mencibir di dalam hatinya. Tidak berani marah, tidak berani membalas, kalau bukan pengecut lalu apa. Tuan Muda Cu Yang, dalam tiga hari, ini akan menjadi hari besarmu. Leng Tiansu mengangkat cangkirnya dan menunjukkan senyuman penuh arti. Saya pribadi akan mengirimkannya ke kuil pengayak bayangan besok. Pada saat itu, saya berharap Tuan Pengayak Bayangan dan Tuan Muda Leng akan memberi saya kehormatan. Kata Cu Yang dengan hormat. Memikirkan bisa mengundang master kuil pengayakan bayangan, para petinggi, dan Tuan Muda, Cu Yang merasakan ledakan kegembiraan dan ekstasi di dalam hatinya. Kemuliaan macam apa itu? Presti semacam apa itu? Pada saat itu, Cu Yang juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk memamerkan kepada kekuatan utama dunia roh bayangan. Jangan bahwa Sekte Qiyun dilindungi oleh kuil pengayak bayangan. Dengan cara ini, kekuatan utama dunia roh bayangan mana yang berani tidak menghadap Sekte Qiyun. Sekte Qiyun akan melonjak ke langit dalam waktu singkat. Sejak Tuan Muda Cu Yang mengundang saya, saya pasti akan berada di sana. Leng Tiansu tersenyum. Tunangan Tuan Muda Cu Yang adalah wanita tercantuk yang pernah saya lihat. Mendengar ini, jantung Cu Yang tiba-tiba berdebar kencang. Cu Yang sudah menebak tujuan Leng Tiansu hari ini. Leng Tiansu mendambakan tunangannya. Orang seperti apa Leng Tiansu itu, Cu Yang tahu lebih baik dari siapapun. Meskipun mereka belum lama saling kenal, Cu Yang telah memberikan banyak keindahan kepada Leng Tiansu. Dan Leng Tiansu juga menyukai ini. Tapi Cu Yang tidak pernah menyangka bahwa Leng Tiansu akan mendambakan tunangannya. Apa yang harus dia lakukan? Menolak. Cu Yang tidak berani. Begitu dia menolak, Sekte Qiyun tidak akan mampu menahan kemarahan Leng Tiansu sama sekali. Pada saat itu, Leng Tiansu masih bisa mendapatkan Ning Tsu King meskipun dia menghancurkan Sekte Qiyun. Bajingan sialan ini, binatang buas, Cu Yang mengutuk Leng Tiansu sepuluh ribu kali di dalam hatinya. Tapi bukankah Cu Yang juga binatang buas? Tuan muda Cu Yang, ada apa denganmu? Kamu tidak terlihat baik, Leng Tiansu bertanya sambil tersenyum tipis, menatap Cu Yang dengan tatapan yang tak tertahankan. Cu Yang merasakan kulit kepalanya kesemutan saat ini, dan keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Mata Leng Tiansu sudah menjelaskan segalanya. Pada saat terjadi kontak, Cu Yang hanya merasa telah jatuh ke dalam gudang es. Saat itu sangat, sangat dingin. Cu Yang sangat menyesal saat ini karena dia tidak makan Ning Su King terlebih dahulu. Jika Tuan muda Leng menyukainya, Cu Yang tidak akan menikahi Ning Su King. Ketika saatnya tiba, saya pribadi akan mengirimnya ke Tuan muda Leng. Saya belum menyentuh Ning Su King, kata Cu Yang buru-buru. Cu Yang sudah membuat keputusan. Seorang wanita tidak bisa dibandingkan dengan kelangsungan hidup Sekte Qiyun. Tidak, tidak, tidak. Banyak orang tahu tentang pernikahan antara Tuan muda Cu Yang dan Nona Ning. Tuan muda Cu Yang dapat terus menikahi Nona Ning. Setelah selesai, Anda dapat mengirim Nona Ning ke sini. Dia masih istri Anda. Leng Tiansu tersenyum tipis. Kata-kata tak tahu malu seperti itu bisa diucapkan dengan sangat serius. Leng Tiansu berencana bermain dengan istri orang lain. Dia menipu Cu Yang. Cu Yang sangat marah. Ini sungguh penghinaan yang luar biasa. Dia tidak bermain dengan istrinya sendiri, tapi dia harus membiarkan orang lain bermain dengannya terlebih dahulu. Namun dia tetap tidak berani berkobar. Status Leng Tiansu ada di sana. Cu Yang tidak bisa menolak sama sekali. Perlawanan hanya akan menyebabkan Sekte Qiyun jatuh ke dalam kutukan abadi. Ya, saya akan mendengarkan Tuan muda Leng. Cu Yang menekan kemarahan di hatinya dan menganggup dengan hormat. Tuan muda Cu Yang, jangan khawatir. Setelah masalah ini selesai, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Itu hanya seorang wanita. Tuan muda Cu Yang dapat memilih apakah Anda menginginkannya atau tidak. Anda dapat menukarnya kapan saja. Selain itu, Sekte Qiyun dapat melampaui kuil Luantian kapan saja. Leng Tiansu tersenyum tipis. Mendengar ini, Cu Yang sangat gembira. Dia buru-buru mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan muda Leng. Cu Yang menginginkan Ning Zuking, tidak lebih dari bermain dengannya. Karena Leng Tiansu menginginkannya, dia akan membantunya. Setidaknya itu akan meningkatkan kekuatan Sekte Qiyun. Kali pertama dan kedua sudah tidak penting lagi. Yah, kamu sangat baik. Leng Tiansu menganggup puas. Huh, sampah yang tidak berguna. Tapi setidaknya kamu pintar. Leng Tiansu berkata dengan nada menghina di dalam hatinya. Aku akan menunggu kabar baikmu. Leng Tiansu tersenyum tipis dan langsung pergi. Sialan Leng Tiansu. Cu Yang mengertakan gigi dan mengepalkan tangannya. Dia hanya benci kalau dia tidak cukup kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengalami penghinaan seperti itu hari ini? 2254. Menara Alkemis Ilahi. Pelindung yang kembali dan muncul di Aula Utama dalam sekejap. Bagaimana penyelidikannya? Tanya Mihun. Tuan Mihun, sudah jelas. Pelindung yang melaporkan dengan hormat, ini adalah perbuatan Sekte Qiyun dari Sekte Jiwa Bayangan. Tuan muda dari Sekte Qiyun, Cu Yang, menyambar tunangan Ken Yun dan melukainya dengan parah, memenjarakannya di penjara Sekte Qiyun. Qiyun Sekte mendapat dukungan dari Kuil Bayangan Luo. Seperti yang diharapkan. Huh, Leng Moksi benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Wajah Tua Mihun sangat dingin, dan matanya bersinar karena niat membunuh. Tuan Mihun, Tuan Feng berencana menyerang pernikahan Cu Yang dalam tiga hari, kata pelindung yang dengan hormat. Berikan perintahnya, putuskan semua bisnis Sekte Qiyun. Siapapun yang berani bekerja sama dengan Sekte Qiyun adalah musuh menara ilahi. Bekerja samalah dengan teman kecil Feng secara diam-diam, kata Mihun dengan dingin. Ini kedua kalinya mereka melihat kemarahan Mihun. Pertama kali adalah ketika para alkemis dipermalukan. Kali kedua untuk Feng Wuchen. Terlihat bahwa Feng Wuchen memegang posisi tinggi di hati Mihun. Ya, Tuhan, pelindung yang menjawab dengan hormat dan segera menghilang. Keesokan harinya, di Sekte Qiyun. Master Sekte, Tuan Muda Kuil Bayangan Luo telah mengirim seseorang, seorang murid memasuki aula utama dan melaporkan dengan hormat. Cepat undang dia masuk. Master Sekte Qiyun, Cu Tian Xing, segera bangkit dan berkata tanpa bertanya apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat, pembangkit tenaga listrik overgot memasuki aula utama. Salam, Master Sekte Chu. Pria parubaya itu membungkuk dengan sopan. Tuhan, tolong jangan, saya tidak pantas menerima ini, kata Cu Tian Xing buru-buru. Dia sangat hormat dan tersanjung. Cu Tian Xing hanyalah dewa tertinggi bintang delapan, dan Sekte Qiyun hanyalah Sekte kecil. Di depan kuil bayangan Luo, mereka lebih buruk dari semut. Karena itulah Cu Tian Xing merasa tersanjung. Penatua Sekte Qiyun dan Cu yang juga cukup terkejut. Pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik overgot. Bolehkah aku tahu kenapa kamu datang? Tanya Cu Tian Xing dengan hormat. Orang itu tersenyum sopan, Sekte Tuan Cu, Tuan Muda dan Tuan Muda Cu mengobrol baik kemarin, dan Tuan Muda mengirim saya untuk membawa beberapa hadiah. Hadiah, Cu Tian Xing memandang Cu yang dengan heran. Cu yang sendiri juga tercengang. Cu yang sendiri tidak menyangka Leng Tian Su begitu baik. Orang itu mengeluarkan cincin penyimpanan dan tersenyum sopan, Sekte Master Cu. Cincin penyimpanan ini berisi beberapa pelet obat tingkat yang mulia dan tingkat kaisar dewa yang dapat meningkatkan basis budidaya seseorang. Ada juga tiga artefak ilahi. Apa? Pil tingkat yang mulia dan tiga artefak ilahi. Cu Tian Xing tercengang. Cu yang dan ke-6 tetua membelalak tak percaya. Apakah ini dasar dari kekuatan transcendent? Dia dengan santai memberikan tiga artefak ilahi. Seorang wanita dengan imbalan begitu banyak manfaat, itu sangat berharga. Cu yang sangat gembira di dalam hatinya. Dia diam-diam bersuka cita atas keputusannya. Pada saat yang sama, dia memutuskan untuk setia hanya kepada kuil pengayak bayangan. Tuan Muda mengatakan bahwa pernikahan Tuan Muda Cu akan diadakan dalam dua hari. Kuil Sutra Bayangan akan memiliki hadiah besar lainnya. Selain itu, kekuatan utama dunia roh bayangan juga akan datang untuk berpartisipasi dalam pernikahan Tuan Muda Cu, kata-kata orang itu dengan sopan. Jelas sekali, itu adalah ide Leng Tian Su agar Overgod bersikap begitu sopan. Terima kasih, Tuan Muda Leng. Terima kasih, Tuan Muda Leng. Cu Tian Xing sangat tersentuh, tapi dia masih tidak mengerti mengapa Leng Tian Su begitu baik pada sekte Qiyun. Ini seperti kue yang jatuh dari langit. Tuan Muda Cu pasti memiliki banyak hal yang harus dilakukan untuk pernikahannya. Ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Selamat tinggal, Master Sekte Chu. Orang itu menangkupkan tinjunya dengan sopan. Tuanku, saya akan mengantarmu pergi. Tolong, Cu Tian Xing dengan hormat memberi isyarat mengundang dan secara pribadi mengantar Overgod pergi. King, eh, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Salahkan diri Anda sendiri karena tidak tahu cara menghargai bantuan. Pikir Cu Yang. Memikirkan keintiman Ning Su King dan Ken Yun, Cu Yang semakin bertekad untuk memberikan Ning Su King kepada Leng Tian Su. Setelah Leng Tian Su merasa muak, Ning Su King akan tetap menjadi miliknya. Ketika dia bosan dengannya, dia bisa membuangnya kapan saja. Kuil Sutra Bayangan. Leng Tian Su tersenyum penuh semangat. Pikirannya hanya dipenuhi sosok Ning Su King dan adegan kotor. Su Er, apa yang membuatmu begitu senang? Sudahkah Anda berhasil dalam kultifasi Anda? Leng Moksi bertanya dengan santai ketika dia melihat Leng Tian Su memasuki Aula Utama. Belum. Leng Tian Su menggelengkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, Ayah, kapan ahli dari dunia suci akan datang? Apakah bajingan tua Zusa itu mengatakan sesuatu? Leng Moksi memandang Leng Tian Su dengan aneh. Putranya ini biasanya tidak mempedulikan hal-hal ini. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran siapapun. Leng Moksi sedikit mengernyit dan bertanya, Mengapa kamu menanyakan hal ini? Tidak ada. Mau tak mau aku ingin membunuh Feng Wuchen dan merebut tunangannya serta wanita cantik dari kuil Dewanaga. Leng Tian Su tersenyum jahat. Bunuh Feng Wuchen. Huff, apakah kamu pasangannya? Leng Moksi memelototi Leng Tian Su dan berkata, Aku memperingatkanmu. Sebaiknya kamu tidak memprovokasi Feng Wuchen. Selama Santong belum mati, sebaiknya kamu bersikap. Baiklah, baiklah. Aku mengerti. Leng Tian Su melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Apakah kamu memprovokasi dia? Leng Moksi bertanya dengan dingin. Ayah, aku belum meninggalkan dunia bayangan selama periode ini. Bagaimana aku bisa memprovokasi dia? Leng Tian Su berkata dengan polos. Itu bagus. Leng Moksi menghela nafas lega. Namun kalimat Leng Tian Su berikutnya hampir membuatnya gila. Saya baru saja meminta Cuyang untuk menangani klan Ken dan menangkap Ken Yun. Ken Yun adalah murid Feng Wuchen. Leng Tian Su tertawa. Apa? Wajah Leng Moksi berubah. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Oh tidak. Wajah ketiga tetua berubah pada saat bersamaan. Mereka sangat terkejut hingga berkeringat dingin. Ayah, kenapa kamu panik? Bisakah Yun ada di tangan kita? Apa yang bisa dilakukan Feng Wuchen terhadap kita? Kecuali dia tidak peduli dengan hidup atau mati Ken Yun. Leng Tian Su tersenyum bangga. Dia sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Bajingan, apakah anda ingin membunuh kuil pengayakan bayangan? Aku akan membunuhmu, Bajingan. Leng Moksi sangat marah. Dia melesat dan menamparkan Leng Tian Su. Pa. Puh. Tamparan itu mendarat, dan Leng Tian Su memuntahkan setegup darah. Tubuhnya menabrak pilar batu aola utama. Ayah, apakah kamu gila? Aku anakmu. Leng Tian Su sangat marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Kamu takut pada Feng Wuchen, tapi aku tidak. Leng Tian Su meraum. Apa itu Feng Wuchen? Saat ahli dunia suci datang, Santong pasti akan mati. Saat itu, menghancurkan kuil naga akan menjadi hal yang mudah. Selain itu, Cuyang lah yang menangkapnya. Apa hubungannya dengan saya? Kamu masih berani mengatakannya. Aku akan membunuhmu, dasar tak berguna. Leng Moksi berteriak dengan marah. Dia mengangkat tangannya dan hendak menamparkan Leng Tian Su lagi. Tuan Kuil, jangan marah. Tetua pertama buru-buru bergerak untuk menghentikannya. Semuanya sudah seperti ini. Bahkan jika kamu membunuh Tuan Muda, itu tidak ada gunanya. Biarkan Cuyang segera melepaskan Ken Yun. Ini adalah perintah. Leng Moksi berteriak dengan marah. Aku tidak akan melepaskannya. Bisakah Yun ada di tangan kita? Apakah kamu masih takut pada Feng Wuchen? Leng Tian Su berkata dengan tegas. Ning Zuking akan berada di tangan mereka dalam dua hari. Bagaimana Leng Tian Su bisa melepaskannya? Apa yang kamu tahu? Selama Santong tidak mati, yang sekarat adalah kita. Apakah kamu mengerti? Leng Moksi berteriak dengan marah. Dia benar-benar ingin menamparkan Leng Tian Su yang bodoh itu sampai mati. 2.255 Saya akan mengirim seseorang untuk menyembunyikan Ken Yun sekarang. Apa yang dapat dilakukan Feng Wuchen terhadap saya? Jadi bagaimana jika dia kuat? Leng Tian Su sangat tidak puas. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ayahnya begitu takut pada Feng Wuchen. Dunia suci akan mengirimkan ahli yang lebih kuat ke dunia tujuh dewa. Bukankah Feng Wuchen seharusnya takut sekarang? Bukankah seharusnya dia memikirkan cara untuk menghadapinya? Anda, Leng Moksi sangat marah, tapi dia tidak berani membunuh Leng Tian Su. Bagaimanapun, dia adalah putra satu-satunya. Saya telah menyetujui pernikahan Cu yang atas nama Istana Ilahi Bayangan Luo. Kekuatan utama dunia roh bayangan juga telah memberi tahu mereka. Mereka semua akan berada di sana. Leng Tian Su menekan amarah di hatinya dan berlari keluar aula. Berikan perintahnya. Leng Tian Su tidak diizinkan meninggalkan kuil pengayakan bayangan. Kalau tidak, patahkan kakinya. Leng Moksi berteriak dengan marah. Suara marahnya bergema di seluruh kuil pengayak bayangan. Leng Moksi sangat marah. Di luar kuil, wajah Leng Tian Su sangat muram. Tuan Muda, mohon kembali ke kuil. Seorang ahli yang mulia berkata dengan hormat. Enyah, jangan ganggu aku. Leng Tian Su berteriak dengan marah. Matanya yang pembunuh membuat takut ahli yang mulia. Dia tidak mampu menyinggung leluhur kecil ini. Mengapa Tuan Muda menangkap Ken Yun? Seorang penatua bertanya dengan bingung. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Binatang buas ini mengincar seorang wanita. Leng Moksi mengertakkan gigi. Dia lebih tahu dari siapapun karakter seperti apa putranya. Leng Tian Su mengejar seorang wanita. Sekte Ki Yun hanyalah keberadaan seperti semut di mata mereka. Leng Tian Su mengalami begitu banyak masalah untuk pernikahan Chu Yang dan bahkan menyapa semua kekuatan besar. Bagaimana mungkin Leng Moksi tidak menebak tujuan Leng Tian Su? Namun, semakin Leng Moksi memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Mengapa dia mempunyai anak yang tidak berguna? Dia ingin menjadikan pernikahan orang lain sebagai suami yang istrinya tidak setia. Segera sampaikan perintah itu, semua kekuatan utama dunia bayangan tidak diizinkan menghadiri pernikahan Chu Yang. Segera putuskan semua kontak dengan Sekte Ki Yun. Jangan biarkan Feng Wuchen curiga sedikitpun bahwa itu ada hubungannya dengan kita. Leng Moksi terus memesan. Jika tidak, Feng Wuchen akan menjadi orang pertama yang mencurigai kuil pengayak bayangan. Leng Moksi benar-benar tidak berani memprovokasi Feng Wuchen sekarang. Dia ingin menunggu sampai orang-orang dari dunia suci datang dan membunuh Santong. Baru setelah itu Leng Moksi berani bergerak. Tuan Istana, sebenarnya, tindakan Tuan Muda belum tentu merugikan kita, Tetua Pertama tiba-tiba berkata. Pena Tua Pertama, apakah kau juga bingung? Leng Moksi melotot ke arah Pena Tua Pertama. Pena Tua Pertama tersenyum acu-ta'acu dan berkata, Tuan Istana, dengarkan Pak Tua dulu. Bukannya Tuan Muda tidak tahu bahwa dia tidak bisa memprovokasi Feng Wuchen. Penangkapan Chu Yang tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda. Yang tua manusia telah mengirim orang untuk diam-diam mengikuti Tuan Muda. Chu Yang menangkap Ken Yun untuk tunangan Ken Yun. Tuan Muda hanya ingin mendapatkan tunangan Ken Yun. Tuan Muda sekarang dipenjara oleh Tuan Istana dan tidak bisa keluar. Bahkan jika Chu Yang mengkhianati Tuan Muda, kita dapat mengatakan bahwa itu adalah fitnah. Sekarang kuil naga sedang menghadapi krisis besar, Feng Wuchen seharusnya tidak cukup bodoh. Untuk menyerang kita. Lagi pula, dia tidak punya bukti. Tuan Muda sepenuhnya menggunakan Chu Yang. Mendengar ini, Leng Moksi mengangguk sedikit dan berkata, Huh, setidaknya bocah nakal ini punya otak. Dia hanya asal-asalan di permukaan. Tuan Istana, kita bisa mengirim orang yang menyamar untuk memantau secara diam-diam. Jika ada peluang untuk membunuh dalam satu serangan, bukan berarti kita tidak bisa menyerang. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh Feng Wuchen, siapa yang akan tahu bahwa kitalah yang mengirim orang. Selama Feng Wuchen meninggal, Santong tidak akan mengambil risiko untuk membalaskan dendam Feng Wuchen. Dia masih harus memikirkan jalan keluarnya. Penatua pertama melanjutkan. Menurutku itu tidak pantas. Terlalu berisiko. Sangat tidak menguntungkan bagi kita. Lebih baik menunggu saat yang tepat. Jangan lupa bahwa Sue Zan Sen dan Santong diam-diam melindungi Feng Wuchen. Siapa yang bisa menjamin bahwa orang-orang yang kita kirim tidak akan disiksa. Tetua kedua berkata dengan sungguh-sungguh. Tunggu waktu kita, kata Leng Moksi. Dia sangat ketakutan. Leng Tiansu telah menjadi musuh Feng Wuchen ketika dia menangkap orang-orang di Kuil Naga. Jika dia menyentuh Feng Wuchen saat ini, konsekuensinya akan sangat serius. Sebelumnya, mereka bergandengan tangan dengan Zusa untuk menyerang Kuil Naga. Mereka sudah sangat beruntung karena Feng Wuchen tidak menyelesaikan masalah dengan mereka. Melihat kesempatan untuk membunuh Santong akan datang, mereka tidak boleh bodoh saat ini. Dua hari berlalu dalam sekejap mata. Tuan muda dari Sekte Qiyun menikah. Sekte sedang dalam suasana meriah, merayakan dengan gong dan genderang. Sebuah perjamuan diadakan di alun-alun Sekte Qiyun. Tempat itu penuh dengan tamu, semuanya dari kekuatan utama negeri Cloud. Adapun kekuatan besar sebenarnya dari dunia bayangan, tidak satupun dari mereka datang. Jelas sekali, mereka telah menerima perintah dari Kuil Bayangan Luo. Tak seorang pun dari Kuil Bayangan Luo datang. Sudah waktunya upacara pernikahan, tapi tidak ada yang datang. Hal ini membuat Qiyun sangat kecewa. Tidak ada seorang pun dari Kuil Bayangan Luo yang datang. Bukankah Master Sekte Qiyun mengatakan bahwa akan ada ahli dari Kuil Bayangan Luo yang datang? Sudah hampir waktunya. Mereka seharusnya tidak datang, kan? Saya pikir Master Sekte Qiyun hanya berbicara omong kosong. Kuil Bayangan Luo adalah penguasa dunia bayangan. Bagaimana mereka bisa datang? Anda terlalu banyak berpikir. Set, kecilkan suaramu. Jangan membuat Master Sekte Q dan Tuan Muda Q tidak senang. Para ahli dari berbagai kekuatan di Cloud State berbisik. Mendengar ini, Q Tianxing dan Q yang merasa sangat tidak nyaman. Wajah mereka sangat jelek. Tuan Muda Q, saya sudah di sini. Tidak perlu menunggu mereka. Sudah hampir waktunya. Cepat lakukan upacara pernikahan. Saya akan muncul nanti dan membuat mereka tutup mulut. Saya akan mengumumkan bahwa Sekte Qiyun adalah penguasa negara Cloud. Segera kirim seseorang untuk menyembunyikan Ken Yun. Saat ini, suara Leng Tiansu terdengar di benak Qiyang. Terima kasih, Tuan Muda Leng. Saya akan mengirim seseorang untuk melakukannya segera. Qiyang sangat gembira dan segera menjelaskan kepada Q Tianxing. Mengetahui bahwa Leng Tiansu telah datang, Q Tianxing sangat gembira dan segera mengatur upacara pernikahan. Setelah beberapa saat, Leng Tiansu yang mengenakan pakaian pengantin wanita, dibawa keolah utama oleh seorang wanita tua. Leng Tiansu sangat tidak mau. King Er, jika kamu tidak ingin Ken Yun mati, sebaiknya kamu patuh. Jangan mempermalukan Sekte Qiyun. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu menyaksikan Ken Yun mati di tanganku. Qiyang segera mengancam. Tubuh Leng Tiansu bergetar, dan dia tidak berani melawan. Selamat, Master Sekte Q. Selamat kepada Tuan Mudacu karena telah menikahi seorang istri cantik. Kekuatan-kekuatan besar negara awan saling memberi selamat. Aula utama dipenuhi orang-orang. Pada saat yang sama, Ken Yun dibawa pergi dari Sekte Qiyun oleh tiga orang. Qiyang, Anda bajingan. Bajingan, Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Bisakah Yun memarahi dengan gila? Jantungnya berdarah, dan rasanya seperti ada pisau yang dipelintir di hatinya. Kamu bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana wanita jalang itu melihatmu. Tuan muda jauh lebih kuat darimu. Itu hanya klan Ken kecil. Tidak ada apa-apanya di depan Sekte Qiyun. Jika itu aku, aku akan bunuh diri saja. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, jangan mencoba menjadi berani seperti orang lain. Jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena kamu adalah murid Divine Abode. Bisakah Yun membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki kemampuan? Dia bahkan tidak bisa melindungi tunangannya. Betapa tidak berdaya, betapa putus asa, dan engganya hal itu. 2.256 Istana Ying Luo Tuan Istana, ini tidak bagus. Tuan muda itu hilang. Seorang murid bergegas ke olah utama dengan panik untuk melapor. Apa? Leng Mo Xie berkeringat dingin dan buru-buru berteriak. Cepat. Kirim dia ke Sekte Qiyun. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, segera culik Leng Tiansu. Apakah kamu mengerti? Ya, Tuan Istana. Murid itu berkata dengan hormat. Leng Mo Xie baru saja menerima kabar bahwa Feng Wuchen ada di Yunsu. Feng Wuchen pasti pergi untuk menyelamatkan Ken Yun. Begitu dia melihat Leng Tiansu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Semakin Leng Mo Xie memikirkannya, dia menjadi semakin khawatir. Dia sendiri hampir pergi ke sana. Pada saat yang sama, di aula utama Sekte Qiyun. Waktu yang baik untuk upacara pernikahan telah tiba, dan semua orang mengucapkan selamat. Chu yang dengan senang hati memimpin Ning Zuking ke aula utama. Bahkan jika dia bisa mendapatkan Ning Zuking untuk pertama kalinya, dia masih merasakan superioritas. Namun, saat upacara akan dimulai, Leng Tiansu muncul. Tuan Mudacu, atas nama Istana Ying Luo, saya memberikan hadiah besar kepada Tuan Mudacu. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Qiyun adalah penguasa Yunzu, Leng Tiansu mengumumkan dengan bangga dengan sikap yang tak tertahankan. Ini kejam dan sombong. Sekte Qiyun langsung terdiam. Tidak ada yang berani berbicara atau menolak. Di hadapan raksasa seperti Istana Ying Luo, mereka bahkan tidak tega untuk menolak. Bagi mereka, Istana Ying Luo adalah dewa mereka. Chu Tianxing dan semua orang di Sekte Qiyun terkejut. Chu yang juga kaget dan ketakutan di tempat. Dia tidak menyangka Leng Tiansu mengatakan yang sebenarnya. Saya rasa semua orang di sini mendengarnya dengan sangat jelas, bukan? Saya tidak perlu mengatakannya lagi, kan? Leng Tiansu tersenyum tipis saat dia melihat kekuatan Yunzu yang terkejut dan ketakutan. Semua orang menggelengkan kepala dengan bingung. Tidak ada yang berani berbicara. Lalu tunggu apa lagi? Leng Tiansu bertanya dengan dingin. Matanya yang dingin membuat takut orang-orang besar di Yunzu. Klan Han Yunzu akan mengikuti jejak Sekte Qiyun mulai hari ini dan seterusnya. Istana Qian Yuan Yunzu akan mengikuti jejak Sekte Qiyun mulai hari ini dan seterusnya. Istana Jiwa Gelap Yunzu akan mengikuti jejak Sekte Qiyun mulai hari ini dan seterusnya. Petik 2 titik titik petik 2. Para pemimpin kekuatan utama di negara laut menyatakan pendirian mereka dan membungkuk kepada Chu Tianxing. Bahkan jika hati mereka sangat tidak rela, mereka tidak berani menunjukkannya sedikitpun. Siapa yang menyuruh Sekte Qiyun untuk naik ke kuil sutra bayangan? Namun, ada banyak kekuatan besar yang memutuskan untuk berteman dengan Sekte Qiyun. Mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk menaiki tangga sosial Shadow Shift Temple. Tuan Muda Chu, mari kita lanjutkan upacaranya. Leng Tiansu memandang Chu Yang dan tersenyum. Melapor ke Master Sekte, Klan Ken, Klan Ning, Klan Han, dan Klan Liu di kota Battle Cloud telah tiba. Seorang murid memasuki aula utama untuk melapor. Ternyata mertua dari Sekte Qiyun telah datang. Saya bertanya-tanya mengapa saya tidak melihat kepala keluarga Ning dan yang lainnya. Bagaimana mungkin keluarga Ning tidak datang ke pernikahan putri kepala keluarga Ning? Bukankah ini tepat pada waktunya? Sekte Master Chu, ayo keluar dan sambut mereka. Para pemimpin kekuatan utama di Prefektur Cloud masih sangat senang, tapi tidak ada yang tahu apa yang mereka maksud. Wajah tua cutian Xing langsung menjadi gelap, tapi dia tidak panik sedikitpun. Jelas sekali dia siap untuk ini. King, R, jangan lupa apa yang aku katakan, kata Chu Yang dingin dengan suara rendah. Chu Yang, jika kamu berani mempersulit ayahku dan yang lainnya, aku pasti akan membuatmu menyesal. Ning Zuking mengancam dengan suara rendah. Cu Tian Xing dan yang lainnya keluar dari Aola Utama. Klan Ken dan yang lainnya telah tiba di Alun-Alun Sekte Qiyun. Wajah mereka muram dan marah. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao juga termasuk di antara mereka. Feng Wuchen benar-benar datang. Leng Tian Su melihat Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao sekilas. Ketika dia melihat Ling Xiao Xiao, mata Leng Tian Su berbinar. Dia tidak sabar untuk memeluk Ling Xiao Xiao. Cu Tian Xing, serahkan anakku dan King Er. Kepala keluarga Ken berteriak dengan marah. Aura kekerasan meletus. Kepala keluarga Ken, jika kamu ingin menemukan putramu, silakan pergi ke tempat lain. Hari ini adalah pernikahan putraku. Jika kamu di sini untuk menimbulkan masalah, jangan salahkan aku karena kejam. Kata Cu Tian Xing dengan dingin. Kepala keluarga Ning, silakan masuk. Kami telah menunggumu. Cu Tian Xing memandang kepala keluarga Ning dan tersenyum. Kapan Ning klanku setuju untuk menikahkan putri kami dengan Cu Yang? Apakah klan Ning setuju? Kepala keluarga Ning bertanya dengan muram. Cu Tian Xing, sekte ki yunmu merebut putri klan Ning. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Sungguh tidak tahu malu. Kepala keluarga Han berkata dengan dingin. Liu melanjutkan sambil mencibir, tampaknya kekuatan utama di prefektur Cloud masih belum tahu apa-apa. Keempat klan kami telah berteman selama beberapa generasi. Klan Ning dan klan Ken telah dijodohkan. Ning Zhuking adalah tunangan Ken Yun untuk mendapatkan Ning Zhuking, Cu yang memimpin para ahli sekte ki yun untuk menyerang Battle Cloud City dan menangkapnya. Wajah kekuatan utama prefektur Cloud sangat jelek, tapi tidak ada yang menyela. Wajah lama Cu Tian Xing tenggelam. Mata tuanya berkilat dingin. Apakah keempat klan Battle Cloud City tidak ingin hidup lagi? Apakah mereka tidak mengetahui metode sekte ki yun? Tidakkah mereka tahu bahwa sekte ki yun sekarang berada di pihak kuil pengayak bayangan? Jadi bagaimana jika mereka menangkapnya? Kekuatan adalah rasa hormat. Aku memang merebutnya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Pasukan utama di prefektur Cloud tentu saja mengetahui hal ini, tetapi siapa yang berani mengatakannya dengan lantang? Saudara Feng, bagaimana kabarnya? Ling Xiao bertanya. Bisakah yun tidak berada di sekte ki yun? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa merasakan aura dan kekuatan jiwa ken yun. Tidak di sekte ki yun, ekspresi kepala keluarga ken berubah. Dia semakin panik. Mungkinkah yun terbunuh? Melihat kekhawatiran kepala keluarga ken, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Jangan khawatir. Mereka tidak cukup bodoh untuk membunuh ken yun. Dia seharusnya berada di tempat lain. Saudara Feng, ini Leng Tian Su. Ling Xiao Xiao melihat Leng Tian Su. Dia menemukan bahwa Leng Tian Su sedang menatapnya tanpa kendali. Dia merasa jijik. Feng Wuchen secara alami melihat Leng Tian Su. Dia mencibir dan berkata, Pernikahan Tuan Muda Sekte Ki Yun tidak memenuhi syarat untuk mengundang Tuan Muda Kuil Sutra Bayangan. Tuan Muda Kuil Sutra Bayangan tidak akan merendahkan dirinya untuk datang secara pribadi. Tampaknya ini ada hubungannya dengan itu. Ada hubungannya dengan Leng Tian Su. Feng Wuchen menatap Leng Tian Su dengan dingin. Leng Tian Su sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat itu, Leng Tian Su merasa seperti sedang ditatap oleh seekor harimau ganas. Tatapan menakutkan macam apa itu? Feng Wuchen. Leng Tian Su sangat marah. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Feng Wuchen dan membakar tulangnya menjadi abu. Pernikahanku dengan King Er disetujui oleh King Er. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada King Er, kata Chu Yang dengan sopan dan tenang. Kepala keluarga Ken berkata dengan dingin, Apa? Apakah kamu menggunakan Yun Er untuk mengancamnya? Ayah, kamu bisa kembali, kata Ning Su King. Dia terdengar seperti hendak menangis. Namun, makna dibalik perkataannya jelas. Ning Su King bersedia menikah dengannya. Penculikan dan memaksanya menikah dengannya akan gagal dengan sendirinya. King Er, apakah Chu Yang mengancamu? King Er, jangan takut. Kami telah mengundang Tuan Feng. Dia bisa menyelamatkanmu dan Ken Yun hari ini, kata kepala keluarga Ning buru-buru. Tuan Feng, kepala keluarga Ning, apakah kepala Anda pernah ditendang oleh seekor keledai? Ini adalah dunia bayangan, bukan dunia dewa utama. Hahaha. Semuanya tertawa. 2257. Tanpa Santong dan dewa perang berdarah, Tuan Feng itu juga tidak berarti apa-apa. Omong kosong apa, Tuan Feng. Dia akan mati. Kabarnya dunia suci akan mengirimkan ahli yang lebih kuat. Santong pasti akan mati saat itu. Patriark Ning, sepertinya Anda belum mengetahui situasinya. Feng Wuchen bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli dengan masalah kecil Anda? Tokoh besar dari berbagai kekuatan di Cloud State diejek. Wajah Patriark Ken dan Patriark Ning sangat suram. Tuan Feng, yang kekuatannya mengguncang tujuh dunia dewa, ada di sini, tapi mereka tidak mengenalinya. Mereka hanya mendekati kematian. Jika kamu menikah dengannya karena ancaman itu, Ken Yun juga akan mati. Jika aku bilang aku sudah menyelamatkan Ken Yun, apakah kamu masih akan mengatakan itu? Feng Wuchen memandang Ning Su King dan bertanya. Tubuh halus Ning Su King bergetar saat air mata mengalir di wajahnya. Dia memandang Feng Wuchen dengan kaget. Jika apa yang dikatakan Feng Wuchen benar, Ning Su King lebih memilih mati daripada menikah dengan Cuyang. Untuk beberapa alasan, meskipun dia tidak mengenal Feng Wuchen, Ning Su King percaya bahwa Feng Wuchen benar-benar dapat menyelamatkan Ken Yun. Begitu Feng Wuchen berbicara, Cu Tianxing dan tokoh besar dari berbagai kekuatan di Cloud State menyadari keberadaannya. Selain Leng Tiansu, tidak ada yang mengetahui identitas Feng Wuchen. Bocah, siapa kamu? Beraninya kamu bermegah tanpa malu-malu di Sekte Ki Yun. Apakah kamu bosan hidup? Cuyang bertanya dengan dingin saat tatapan mematikan muncul di matanya. Feng Wuchen mengabaikan Cuyang dan menatap Leng Tiansu. Dia bertanya dengan dingin, apakah ini ada hubungannya denganmu? Pengabayan Feng Wuchen membuat Cuyang marah. Aura mengerikan dari Kaisar Dewa Bintang 6 langsung meletus. Dia tampak seperti akan memberi pelajaran pada Feng Wuchen. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu pikir kamu ini siapa? Leng Tiansu mengangkat bahu dan mencibir. Dia sama sekali tidak menatap Feng Wuchen. Berat, ada apa dengan sikapmu? Apakah kamu tidak tahu identitas Tuan Muda Leng? Berlututlah dan segera minta maaf kepada Tuan Muda Leng. Sebuah tembakan besar melompat keluar dan berteriak dengan marah. Itu benar. Berlututlah dan segera minta maaf kepada Tuan Muda Leng. Anda berani untuk tidak menghormati Tuan Muda Leng? Bahkan sepuluh nyawa tidak akan cukup untuk membuat Anda mati. Tembakan besar lainnya melompat keluar dan mengumpat dengan marah. Nak, aku khawatir kamu masih belum mengetahui identitas Tuan Muda Leng. Tuan Muda Leng adalah kepala balai muda kuil sutra bayangan. Orang penting lainnya mencibir dengan nada meremehkan. Leng Tiansu baru saja mengumumkan bahwa Sekte Ki Yun akan menjadi penguasa prefektur Cloud dan mendapat dukungan dari kuil pengayak bayangan. Sekarang adalah waktunya bagi mereka untuk menjilatnya, jadi bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan ini? Kurang ajar. Patriar Ken meraung marah, dan tatapannya yang mematikan menyapu. Apakah Tuan Muda Kuil sutra bayangan sangat kuat? Feng Wuchen bertanya dengan acuh-ta'acuh, menatap Leng Tiansu dengan dingin. Leng Tiansu benar-benar tidak bisa menatap mata Feng Wuchen. Tidak tahu besarnya langit dan bumi. Kata Cu Tianshing dengan dingin. Beraninya kamu mempermalukan Tuan Muda Leng. Bertindak sembarangan. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Tembakan besar berkata dengan dingin, aura pembunuhnya membubung ke langit. Dia tidak tahan lagi. Saat dia selesai berbicara, tembakan besar itu menyerang seperti kilat. Kekuatan mengerikan dari Dewa Tertinggi Bintang 2 meletus saat dia dengan keras membanting telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Bagaimana ini bisa menjadi pelajaran? Kekuatan yang sangat menakutkan, ini adalah pukulan mematikan. Tetapi saat orang besar itu mendekati Feng Wuchen, wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Sebuah tangan besar menghantam dengan kekuatan Gunung Tai. Ledakan. Puff. Tamparan Feng Wuchen mendarat dengan keras. Tembakan besar itu mengeluarkan seteguk darah saat tubuhnya langsung tergeletak di kaki Feng Wuchen, tidak bergerak. Ketampanannya tidak bertahan lebih dari tiga detik. Sekte Ki Yun terdiam. Mata semua orang terbuka lebar, dipenuhi rasa terkejut. Membunuh Dewa Tertinggi Bintang 2 dengan satu tamparan. Kekuatan macam apa ini? Punggung Cu yang basah oleh keringat dingin. Dia ingin mengambil tindakan secara pribadi sekarang, tetapi lucunya dia hanyalah Kaisar Dewa Bintang 6. Bahkan Dewa Tertinggi Bintang 2 dibunuh oleh Feng Wuchen dengan satu tamparan, apalagi dia. Apakah Tuan Muda Istana Dewa Bayangan Rao sangat kuat? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kali ini, tidak ada yang berani berbicara. Leng Tiansu juga tidak berani berbicara. Wajah Leng Tiansu menjadi sangat dingin. Feng Wuchen jelas ingin menggunakan kekuatan besar dari Prefektur Cloud untuk menamparkan wajahnya dan bahkan memaksanya mengambil tindakan. Tapi bisakah Leng Tiansu mengalahkan Feng Wuchen? Dia tidak bisa. Pada saat ini, tokoh-tokoh besar di Prefektur Cloud semuanya merasakan jantung mereka berdetak kencang pada saat yang bersamaan. Mereka menyadari bahwa mereka telah salah menilai. Pemuda di depan mereka jelas tidak sederhana. Siapa lagi di tujuh alam dewa yang berani menantang Leng Tiansu secara terbuka? Lord Feng. Ledakan. Saat tebakan mengerikan ini muncul, para pemimpin semua kekuatan di Yunzu merasa seperti disambar petir. Mereka sangat ketakutan. Kenapa kamu tidak bicara? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak menghormati Leng Tiansu? Bukankah kamu memintaku untuk berlutut dan meminta maaf? Mata dingin Feng Wuchen menyapu gambar-gambar besar di Prefektur Cloud. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul dalam sekejap bersama orang lain. Tuan, saya sudah menemukannya. Orang itu melaporkan dengan hormat. Itu adalah Tian Tu. Yun, kepala keluarga Ken dan kepala keluarga Ning terkejut. Mereka semua kaget dengan penampilan Ken Yun saat ini. Kakak bisakah Yun? Ning Zuking sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah. Feng Wuchen meliriknya. Wajahnya sangat dingin, tapi dia tenang. Mereka yang akrab dengan Feng Wuchen tahu bahwa Feng Wuchen sangat marah. Pada saat ini, tubuh Remnan Cloud dipenuhi bekas campuk berdarah. Darah masih mengucur, dan bajunya berlumuran darah kering. Auranya sangat lemah. Dia telah disiksa sampai dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Saat ini, Remnan Cloud hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa. Kepala guru, Ken Yun tercengang saat melihat Feng Wuchen. Dia memiliki perasaan campur aduk. Kamu masih ingat bahwa aku adalah gurumu? Mengapa kamu memperlambatku karena masalah sebesar ini? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Aku, aku, bisakah Yun tidak tahu harus menjawab apa? Dia hanya tidak ingin merepotkan Feng Wuchen. Dia sangat jelas tentang situasi di Kuil Dewa Naga. Saya mengerti. Jangan lupa bahwa saya adalah gurumu, kata Feng Wuchen. Kalimat singkat ini segera membuat Remnan Cloud menjadi ekstrim, dan air mata mengalir di pipinya. Siapa ini? Siapa ini? Kepala keluarga Ken meraung sekuat tenaga. Matanya yang tajam menyapu semua orang di sekte Ki Yun. Bajingan, kamu lebih buruk dari bajingan. Liu mengertakkan gigi dan mengutuk. Tuan Feng, jangan biarkan mereka pergi. Anda harus membalaskan dendam saudara Ken Yun. Kepala keluarga Liu meraung. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Cu Yang, apa kau melakukan itu? Kepala keluarga Ning meraung. Niat membunuhnya melonjak. Cu Yang menenangkan diri dan berkata dengan dingin, Kepala keluarga Ning, jangan memfitnah saya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Dengan Leng Tiansu di sini, Cu Yang tidak takut. Apakah itu benar-benar tidak ada hubungannya denganmu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Ning Zuking, siapa yang memukul Ken Yun seperti ini? Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Itu Cu Yang. Ning Zuking tidak ragu-ragu. Kamu mendekati kematian. Cu Yang sangat marah. Dia tidak menyangka Ning Zuking berani menjawab. Tuan Muda, Tuan Kuil mendapat perintah. Segera kembali ke Sado Sif Temple. Saat ini, seseorang muncul dan berkata kepada Leng Tiansu. Dia akan menculik Leng Tiansu. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Mata dingin Feng Wuchen menyapu. 2.258. Leng Tiansu hendak pergi ketika Kuil Sutra Bayangan mengirim seseorang ke sana. Tetapi karena perkataan Feng Wuchen, dia langsung marah. Sebagai Tuan Muda Kuil Sutra Bayangan, dagunya terangkat tinggi kemanapun dia pergi. Kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini? Tuan Muda, ini adalah perintah. Segera kembali. Orang itu mengerutkan kening. Jelas khawatir Leng Tiansu dan Feng Wuchen akan bentrok. Menatap Leng Tiansu dengan dingin, Feng Wuchen berkata dengan dingin, Aku tidak memintamu pergi. Tidak ada yang bisa membawamu pergi, bahkan ayahmu pun tidak. Feng Wuchen, saya ingin pergi. Anda tidak punya hak untuk menghentikan saya. Kamu pikir kamu siapa? Leng Tiansu berteriak dengan marah. Feng Wuchen, ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda. Kuil Sutra Bayangan tidak akan ikut campur. Pakar dari Kuil Sutra Bayangan dengan cepat menjauhkan diri dan hendak pergi bersama Leng Tiansu. Feng Wuchen. Karena nama ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Di seluruh tujuh alam dewa, hanya satu dari kuil naga yang disebut Feng Wuchen. Itulah Tuan Feng yang mengguncang tujuh alam dewa. Pemuda di depan mereka benar-benar Tuan Feng. Dia, dia benar-benar Tuan Feng. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Kami baru saja menghina Tuan Feng. Apa yang harus kita lakukan? Dia hanya seorang pelajar. Tuan Feng benar-benar ingin ikut campur. Dia bahkan belum menyelesaikan masalahnya sendiri. Tuan Feng berani membela seorang murid. Sudah berakhir. Menyinggung Tuan Feng, kuil jiwa kegelapan kita sudah selesai. Pukulan besar dari kekuatan besar di Yunzu dipenuhi dengan kepanikan dan penyesalan. Cu Tianxing sangat ketakutan. Tidak peduli apa yang Feng Wuchen hadapi, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi saat ini. Cu yang panik. Sekarang dia telah mengkonfirmasi identitas Feng Wuchen dan kuil sutra bayangan ingin membawa pergi Leng Tianxu. Cu yang tahu dia sudah tamat. Tuan Muda Leng, Anda harus menyelamatkan saya. Cu yang memandang Leng Tianxu dengan ngeri. Dia sangat takut Leng Tianxu akan pergi. Ku bilang, percuma jika aku tidak memintamu pergi, kata Feng Wuchen dingin. Feng Wuchen, Tuan Muda di sini hanya untuk menghadiri pernikahan Sekte Ki Yun, ahli dari kuil sutra bayangan menjelaskan, wajahnya menjadi sangat jelek. Anda tidak berhak memutuskannya, kata Feng Wuchen dingin. Feng Wuchen, Leng Tianxu, Leng Tianxu, Leng Tianxu akan meledak. Namun, Leng Tianxu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Wuchen. Dia tidak bisa menang dalam pertarungan, dan dia juga tidak bisa mendapatkan bantuan. Yang bisa dia lakukan hanyalah berbicara. Feng Wuchen memandang Leng Tianxu dengan jijik, seolah berkata, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Cu yang, kan? Ken Yun adalah seorang jenius dari tempat tinggal ilahi. Saya rasa Sekte Ki Yun tidak berani menghadapinya. Kamu tidak hanya berani, tapi kamu juga berani menghajar Ken Yun seperti ini dan mencuri tunangannya. Jika bukan karena Leng Tianxu di belakangmu, bahkan ayahmu pun tidak akan berani melakukan ini, kata Feng Wuchen dingin. Tuan muda Leng, Cu yang menatap Leng Tianxu tanpa daya. Feng Wuchen benar. Jika bukan karena Leng Tianxu di belakangnya, Cu yang tidak akan berani melakukan apapun pada Ning Su King. Jika dia berani, kenapa dia tidak melakukannya beberapa tahun yang lalu? Feng Wuchen meletakkan telapak tangannya di bahu Ken Yun dan mengoperasikan Art of Oblivion. Bisakah tubuh Yun yang terluka parah pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang? Kemampuan ilahi yang magis dan kuat sangat mengejutkan kekuatan besar di prefektur Cloud. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, Ken Yun telah pulih. Kecuali darah dan gumpalan di tubuhnya, semua lukanya telah sembuh. Terima kasih, kepala instruktur. Bisakah Yun segera berlutut dan menangkupkan tinjunya? Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, kata Feng Wuchen. Ya, Ken Yun berkata dengan hormat dan segera melesat seperti kilat, berniat menyelamatkan Ning Su King. Tuan Muda Leng, apa yang harus saya lakukan? Anda harus menyelamatkan saya, Cu yang bertanya dengan panik. Dia melihat sisa awan yang melesat ke arahnya dengan ngeri. Dia sudah tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun Cu yang bukan Kaisar Dewa Bintang Enam, Ken Yun memiliki Feng Wuchen di belakangnya. Dia tidak berani melakukan apapun. Tuan Muda, jangan ikut campur, pakar dari Sado Sif di Fine Hall mengingatkan dengan suara rendah. Bagaimana mungkin Leng Tiansu rela membiarkan bebek matang itu terbang jika dia tidak ikut campur? Idiot, Ning Su King bisa mengancam Ken Yun. Leng Tiansu memarahi. Cu yang segera terbangun oleh omelan itu dan ingin mencengkeram tenggorokan Ning Su King. Suara mendesing. Namun pada saat kritis ini, suara keras yang memekatkan telinga terdengar. Dalam sekejap mata, sinar energi emas menembus lengan Cu yang dan memotongnya. Ah, Cu yang menjerit saat darah mengalir keluar. Siapa yang berani ikut campur, mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Setiap kata membawa aura pembunuh dingin yang menggugah jiwa. Pukulan besar dari kekuatan utama di prefektur Cloud mundur dengan ketakutan. Yang Er, Cu Tianxing menjadi pucat karena ketakutan. Tuan Muda Leng, selamatkan aku, selamatkan aku. Cu yang memandang Leng Tiansu dengan ngeri. Berengsek, sampah yang tidak berguna. Leng Tiansu mengutuk dalam hatinya. Wajahnya galak, dan dia berharap bisa menamparkan Cu yang yang tidak berguna sampai mati. Semua yang dia rencanakan hancur. King Er, kamu baik-baik saja. Itu semua salahku. Aku telah berbuat salah padamu. Bisakah Yun menyalahkan dirinya sendiri? Jika bukan karena kurangnya kekuatan, Ning Zuking tidak akan mengalami penghinaan seperti itu. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kakak Ken Yun, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ning Zuking menggelengkan kepalanya dan menangis bahagia. King Er, aku akan membawamu pergi. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu di masa depan. Bisakah Yun berjanji? Kemudian, dia meraih tangan Ning Zuking dan menuruni tangga. Saat Ken Yun menjatuhkan Ning Zuking, sosok Feng Wuchen diam-diam muncul di depan Cu yang yang berteriak. Ledakan. Feng Wuchen tidak berkata apa-apa dan mengusirnya. Dengan suara keras, Cu Tian Xing dikirim terbang oleh Feng Wuchen. Dia menabrak pintu istana dan menghancurkannya. Tendangan ini sangat mendominasi. Para tetua dan murid dari sekte Qiyun semuanya tercengang. Katakan padaku, apakah Leng Tian Su berada di balik ini? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Dia tanpa ekspresi dan tidak memiliki emosi sedikitpun. Tuan muda Leng, Cu yang memandang Leng Tian Su dengan putus asa. Feng Wuchen, jangan melangkah terlalu jauh. Leng Tian Su mengertakan gigi dan meraung, menahan amarahnya. Memukul. Feng Wuchen menamparkan Leng Tian Su dengan punggung tangannya. Dengan pukulan keras, Leng Tian Su tercengang. Pukulan besar dari kekuatan utama di Yun Su sangat mengejutkan. Tidak ada yang menyangka Feng Wuchen begitu mendominasi. Dia tidak memberikan wajah apapun pada kuil pengayak bayangan. Feng Wuchen, aku sudah bilang bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda kita. Kata ahli kuil pengayakan bayangan dengan dingin. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu? Feng Wuchen menatapnya dengan dingin dan mengancam. Ekspresi yang mengancam membuat takut ahli Tuhan Allah sehingga dia tidak berani kentut. Tiantu masih di sini. Feng Wuchen, beraninya kamu memukulku. Leng Tian Su langsung meledak dan meraung seperti anjing gila. Memukul. Raungan Leng Tian Su disambut dengan tamparan lain dari Feng Wuchen. Kekuatannya begitu besar sehingga kepala Leng Tian Su berdengung dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Apakah aku perlu memberimu wajah saat aku memukulmu? Jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku akan membunuhmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Mata dinginnya langsung memadamkan separuh kemarahan Leng Tian Su. 2259. Leng Tian Su tidak berani berbicara. Dia sangat takut Feng Wuchen akan membunuhnya. Feng Wuchen bahkan berani membunuh Mu Yan Jun dan Bai Ling. Mengapa dia peduli untuk membunuh Leng Tian Su? Jawab aku. Apakah Leng Tian Su di balik ini? Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Feng Wuchen jelas ingin Cu yang mengkhianati Leng Tian Su. Cu yang tidak berani menjawab. Dia memandang Leng Tian Su dengan ketakutan dan putus asa. Cu yang tahu bahwa jika dia tidak menjawab, dia akan mati dengan mengenaskan. Di depan Feng Wuchen, apakah Cu yang berani melawan? Tentu saja tidak. Retakan. Ah. Feng Wuchen tiba-tiba meraih tangan kiri Cu yang dan memutarnya dengan paksa. Dengan suara keras, seluruh lengan Cu yang terkoyak. Pada saat itu, rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan Cu yang menjerit sedih saat darah mengalir keluar. Kedua tangan Cu yang patah. Meneguk. Metode kejamnya membuat para pemimpin semua kekuatan di Yun Zu gemetar ketakutan. Keringat dingin mengucur di punggung mereka dan mereka hanya bisa menelan ludah. Klan Master Ken dan yang lainnya juga terkejut. Kepala Instruktur Ken Cloud benar-benar kejam. Tuan Muda Leng, selamatkan aku. Selamatkan aku. Cu yang berteriak ketakutan dan putus asa. Mengapa Leng Tiansu tidak melakukan apapun? Dia jelas diabaikan dan dihina oleh Feng Wuchen. Mengapa Leng Tiansu tidak bereaksi sama sekali? Orang-orang besar dari semua orang memandang ke arah Leng Tiansu. Tapi selain mengutuk, Leng Tiansu tidak berani melakukan apapun. Semakin mereka memandangnya, Leng Tiansu semakin marah. Dia jelas takut pada Feng Wuchen. Jika kamu tidak berbicara, itu akan menjadi hidupmu lain kali. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Niat membunuh di matanya sangat nyata. Tuan Muda Leng, Tuan Muda Leng, selamatkan saya. Cu yang benar-benar putus asa. Dia sangat percaya bahwa Feng Wuchen akan membunuhnya. Tuan Muda, kamu tidak bisa. Ini adalah perintah ketua balai. Pakar Raja Dewa mengingatkan lagi. Brengsek, kemarahan di mata Leng Tiansu hampir menyembur. Dia mengepalkan tangannya. Dia belum pernah begitu marah sebelumnya. Apalagi dia tidak berani mengatakan apapun. Bagi Leng Tiansu, perasaan ini lebih buruk daripada kematian. Melihat Leng Tiansu tidak punya niat membantunya. Cu Tianshing juga putus asa. Dia tahu bahwa Sekte Qiyun telah tamat hari ini. Kamu tidak menghargai hidupmu, tapi aku tidak akan menghargainya untukmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kekuatan mengerikan terkondensasi di cakarnya. Tidak, jangan bunuh aku. Tuan Feng, aku salah. Aku salah. Aku seharusnya tidak memukul Yun yang cacat dan merebut kinger. Itu semua salahku. Saya mohon Tuan Feng untuk memaafkan saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Cu Yang sangat ketakutan sehingga dia berlutut dan memohon belas kasihan. Tidak totetos. Cu Yang, sebaiknya kamu tidak memfitnahku. Itu adalah idemu untuk berurusan dengan Ken Yun dan membawa Ning Su King pergi. Itu tidak ada hubungannya denganku, kata Leng Tiansu dengan dingin. Ada sedikit ancaman dalam kata-katanya. Mendengar kata-kata Leng Tiansu, Cu Yang tercengang. Dia memandang Leng Tiansu dengan tidak percaya. Cu Yang tidak menyangka Leng Tiansu akan menyalahkannya. Leng Tiansu tidak mau membantunya. Cu Yang sangat marah. Tidak peduli betapa bodohnya dia, dia tahu bahwa Leng Tiansu telah menyerah padanya. Karena Leng Tiansu sangat tidak berperasaan, mengapa Cu Yang harus berbelas kasihan. Bukan saja Cu Yang tidak berbelas kasihan, dia bahkan lebih kejam dari Leng Tiansu. Karena bagaimanapun dia akan mati, dia sebaiknya menyeret Leng Tiansu bersamanya. Merasakan kebencian dan kekejaman di mata Cu Yang, Leng Tiansu merasakan hawa dingin di hatinya. Tuan Muda Leng, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Jelas Tuan Muda Leng yang memerintahkan saya melakukan hal itu. Kamu bahkan memintaku untuk mengirimkan kinger kepadamu segera setelah pernikahan. Untuk berterima kasih, Anda memberi saya senjata ilahi atau menjadikan Sekte Qiyun sebagai penguasa Prefektur Cloud. Semua kekuatan besar di Prefektur Cloud mendengarnya dengan jelas. Saya selalu mendengarkan Anda mengenai masalah ini. Kalau tidak, beraninya aku menyentuh murid kediaman ilahi. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Anda sekarang? Kata Cu Yang dengan polos. Kita harus mengakui bahwa keterampilan Cu Yang dalam memfitnah sungguh menakjubkan. Mendengar ini, wajah Feng Wuchen langsung berubah muram. Aura pembunuh yang dingin dan menggigit meletus tak terkendali. Apa katamu? Bisakah Yun sangat marah? Pembuluh darah di wajahnya menonjol, dan aura pembunuhnya melonjak. Ning Zuking yang berada di sampingnya juga gemetar ketakutan. Dia tidak berani membayangkan hal mengerikan seperti itu. Bisakah Yun sangat marah? Dia berteriak pada Leng Tiansu. Leng Tiansu, apakah kamu masih manusia? Anda bajingan. Aku harus membunuhmu hari ini. Bisakah Yun? Yun, jangan khawatir. Kakak Feng tidak akan membiarkan bajingan ini pergi. Ling Xiao Xiao buru-buru menghentikannya dan memberi isyarat padanya untuk menjaga Ning Zuking. Memukul. Cu Yang, tahukah Anda apa yang Anda katakan? Tahukah Anda akibat memfitnah Tuan Muda ini? Leng Tiansu mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Daging di wajahnya bergerak-gerak hebat, dan tamparan mendarat di wajah Cu Yang. Cu Yang, apakah kamu bosan hidup? Beraninya kamu memfitnah Tuan Muda? Pembangkit tenaga Dewa Utama berteriak dengan marah. Tapi dia tahu bahwa setidaknya setengah dari apa yang dikatakan Cu Yang adalah benar. Karakter Leng Tiansu, semua orang di Kuil Sutra Bayangan mengetahuinya. Fitnah. Semuanya sudah disepakati sebelumnya, tetapi pada akhirnya, Anda tidak membantu saya sama sekali. Leng Tiansu, kamu bajingan tak berguna. Bagaimanapun, aku tidak akan bertahan hari ini. Kenapa aku harus takut padamu? Mengapa? Bukankah kamu Tuan Muda dari Kuil Sutra Bayangan? Anda bahkan tidak berani mengakuinya. Anda sama sekali tidak pantas menjadi Tuan Muda Kuil Sutra Bayangan. Kamu tidak berguna. Sampah. Teriak Cu Yang dengan marah, melampiaskan semua amarah di hatinya. Kamu mendekati kematian. Leng Tiansu sangat marah. Aura pembunuh yang mengerikan melonjak dengan liar. Dia ingin membunuh Cu Yang dengan satu telapak tangan. Berhenti. Cu Tianxing berteriak dengan panik. Tuan Feng, saya tidak memfitnah Anda. Semua yang saya katakan adalah benar. Ayah saya dan para tetua dapat bersaksi. Senjata ilahi masih ada pada ayah saya. Saya pasti tidak berbohong kepada Anda, kata Cu Yang sambil menangis. Menghadapi. Tindakan ini sempurna. Tidak ada kekurangan. Itu sempurna. Tamparan. Saat Leng Tiansu menyerang, Feng Wuchen menamparnya. Kekuatannya begitu besar sehingga Leng Tiansu terbang sejauh 7 atau 8 meter. Beberapa giginya tanggal. Feng Wuchen. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Leng Tiansu sangat marah. Dia tidak tahan lagi. Kekuatan yang menakutkan meletus. Bisakah Yun? Bunuh dia, kata Feng Wuchen dingin sambil menunjuk ke arah Cu Yang. Ya, kepala guru. Ken Yun berjalan menuju Cu Yang dengan ganas. Jangan bunuh aku, Tuan Feng. Aku tahu aku salah. Leng Tiansu memaksaku melakukan ini. Jangan bunuh aku. Bisakah Yun? Jangan datang. Jangan datang. Cu Yang memohon belas kasihan dengan panik. Dia membenturkan kepalanya dengan keras ke tanah. Tuan Feng, saya mohon Anda mengampuni nyawa Cu Yang. Pak Tua hanya memiliki satu putra. Selama Tuan Feng menyelamatkan Cu Yang, Tuan Feng dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dari Sekte Ki Yun. Cu Tianshing segera berlutut dan memohon belas kasihan. Kamu berkomplot dengan perilaku tirani Cu Yang. Kamu benar-benar pantas mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil berjalan menuju Cu Tianshing selangkah demi selangkah. Ledakan. Puff. Feng Wuchen tidak ragu-ragu memukul kepala Cu Tianshing dengan telapak tangannya. Kekuatan yang menakutkan membuat Cu Tianshing muntah darah dan mati di tempat. Ayah. Cu Yang berteriak dengan sedih. 2.260 Master Sekte. Sekte Master sudah mati. Sudah berakhir. Sekte Ki Yun kita sudah selesai. Melihat Cu Tianshing terbunuh, para tetua dan murid Sekte Ki Yun benar-benar putus asa. Mereka duduk di tanah seolah-olah kehilangan jiwa. Para pemimpin kekuatan utama di Cloud State ketakutan hingga mencapai kondisi vegetatif. Yang mereka inginkan hanyalah segera pergi. Mereka sangat ketakutan. Jangan terlalu sedih. Kamu akan segera bisa bertemu ayahmu. Bisakah Yun berkata dengan galak. Dia mengepalkan tangannya dan memadatkan kekuatan yang menakutkan. Ning Tianshing adalah skala kebalikan dari Ken Yun. Bisakah Yun? Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Cu Yang bersujud dan memohon belas kasihan. Jika aku tidak membunuhmu, aku akan mengecewakan King Er. Kamu seharusnya tidak menyentuh King Er. Cu Yang, berikan nyawamu. Bisakah Yun berteriak dengan marah. Cakarnya tanpa ampun menusuk jantung Cu Yang dan menghancurkan roh primordialnya. Darah merah cerah mengalir keluar. Itu sangat mempesona. Leng Tianshu, aku dot aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Cu Yang putus asa. Dia memelototi Leng Tianshu sebelum dia meninggal. Cu Yang meninggal secara tragis dalam satu serangan. Terjadi keheningan yang mematikan. Orang bisa mendengar pin terjatuh. Kematian Cu Yang sepenuhnya adalah kesalahannya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati orang-orang besar. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam 18 tingkat neraka. Mereka hampir tidak bisa bernapas. Pembunuhan Yang Bagus. Pembunuhan Yang Bagus. Klan Master Ken adalah orang pertama yang melampiaskan amarahnya. Yuner, Pembunuhan Yang Bagus. Binatang seperti itu tidak bisa dibiarkan hidup untuk menyakiti orang lain. Klan Master Ning juga berteriak. Empat pukulan besar terasa lega. Semua orang di Sekte Ki Yun harus mati. Membunuh. Feng Wuchen memberi perintah dengan dingin. Dia tidak memiliki belas kasihan sedikitpun. Ya, kepala instruktur. Ken Yun dengan hormat menerima perintah tersebut dan menjadi orang pertama yang menyerang. Membunuh. Para ahli dari empat pukulan besar menyerang. Wajah para tetua dan murid Sekte Ki Yun dipenuhi dengan keputus asaan. Mereka sama sekali tidak mempunyai niat untuk melawan. Bahkan para tetua yang kuat pun mati secara tragis di bawah serangan tanpa ampun dari klan Master Ken. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, tidak ada satupun murid Sekte Ki Yun yang selamat. Darah mengalir seperti sungai. Bau darah yang kental menyebar ke seluruh Sekte Ki Yun. Di mata para tokoh besar dari berbagai kekuatan di prefektur Cloud, pada saat ini, Feng Wuchen seperti seorang penguasa yang memandang rendah semua makhluk hidup dan membantai dunia. Dia menguasai dunia dan memiliki aura mengesankan yang menelan langit. Seluruh Sekte Ki Yun telah dibantai. Seberapa kejamkah metode ini? Leng Tiansu, giliranmu. Feng Wuchen menatap Leng Tiansu yang ketakutan dan berjalan selangkah demi selangkah. Leng Tiansu, yang awalnya marah, sudah ketakutan dengan pembantaian tanpa ampun Feng Wuchen, dan wajahnya agak pucat. Mendengar suara dingin Feng Wuchen, Leng Tiansu gemetar beberapa kali. Tatapan dingin Feng Wuchen membuat Leng Tiansu merasa seperti sedang ditatap oleh serigala. Keringat dingin muncul di punggungnya saat dia mundur selangkah demi selangkah karena ketakutan. Feng Wuchen, Chu yang berbicara omong kosong. Apakah kamu percaya kata-katanya? Jika kamu membunuhku, tahukah kamu apa konsekuensinya? Leng Tiansu bertanya dengan wajah muram. Leng Tiansu menjadi semakin takut. Dia tahu jika Feng Wuchen benar-benar ingin membunuhnya, tidak ada yang bisa melindunginya. Apalagi Feng Wuchen sangat berani membunuhnya. Konsekuensi. Menurut Anda, konsekuensi apa yang akan saya alami? Apa menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Saya tidak menyelesaikan masalah dengan Anda terakhir kali, tetapi kali ini saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda juga, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ini adalah hukuman mati untuk Leng Tiansu. Feng Wuchen, kamu harusnya sangat jelas tentang situasi kuil naga. Tidak ada gunanya bagimu memulai perang dengan kuil pengayak bayangan sekarang. Pakar Overgot muncul di depan Leng Tiansu dan berkata dengan dingin. Ledakan. Puff. Tiantu, yang selama ini tidak bergerak, menyerang saat ahli Overgot bergerak untuk memblokir Feng Wuchen. Dia mengirim ahli Overgot terbang dengan serangan telapak tangan. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Melihat pemandangan ini, mata para jagoan besar dari berbagai kekuatan di prefektur Cloud hampir muncul. Mereka tidak menyangka bahwa Tiantu, yang telah menyelamatkan Ken Yun, sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat mengerikan sehingga dia dapat membunuh ahli Overgot dengan satu serangan telapak tangan. Leng Tiansu benar-benar tercengang dengan serangan Tiantu. Dia begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Tuan Muda Kuil pengayakan bayangan, apakah hanya ini yang kamu punya? Tiantu mencibir. Leng Tiansu tidak berani kentut. Tiantu benar-benar kejam. Dia bisa menghancurkannya sampai mati dengan satu jari. Tiantu, apakah kamu menindas generasi muda? Raungan dingin dan agung tiba-tiba terdengar. Menindas generasi muda. Anakmu tidak memenuhi syarat, apalagi layak mati di tanganku. Leng Moksi, aku sudah lama menunggumu. Tiantu mencibir. Wuss. Pada saat ini, beberapa sosok muncul. Itu adalah Leng Moksi dan tetua Kuil pengayak bayangan. Gelombang aura yang menggemparkan dan menggetarkan jiwa menyelimuti Sekte Kiun. Tuan Kuil pengayak bayangan ada di sini. Ada juga penatua Overgot yang hebat. Jagoan besar dari berbagai kekuatan di prefektur Cloud berseru satu demi satu. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka terjatuh ke tanah tanpa daya. Tekanannya terlalu mengerikan. Leng Moksi, kepala keluarga Ken dan keempat keluarga lainnya juga sama. Ayah, Leng Tiansu sangat gembira seolah-olah dia telah melihat sedotan yang menyelamatkan nyawa. Batu di hatinya akhirnya terangkat. Kamu nampaknya sangat bahagia. Kenapa? Apakah kamu pikir ayahmu bisa menyelamatkanmu? Feng Wuchen menatap Leng Tiansu dengan dingin. Meskipun Leng Moksi dan yang lainnya telah tiba, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Feng Wuchen, bisakah kamu melepaskan Leng Tiansu demi aku? Leng Moksi memandang Feng Wuchen dan bertanya. Mendengar ini, Feng Wuchen memasang ekspresi lucu di wajahnya. Dia mencibir dan bertanya, apakah kamu memohon padaku? Anda, Leng Moksi sangat marah, tapi dia tidak berani melakukan apapun. Meskipun Leng Moksi adalah ahli transformasi suci, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan Leng Tiansu di bawah pengawasan Tiantu. Ketika Luo Tianran membantu musuhan San dan yang lainnya meningkatkan budidaya mereka untuk kedua kalinya, Leng Tiansu tidak hadir. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada musuhan San dan yang lainnya. Feng Wuchen, tahukah kamu situasi seperti apa yang kamu dan San Tong hadapi sekarang? Jika Anda menjadikan kami musuh Anda sekarang, apakah Anda tidak takut kami akan menghancurkan kuil naga Anda di masa depan? Seorang tetua berteriak dengan marah. Aku sudah mendengar terlalu banyak kata-kata serupa akhir-akhir ini. Tapi kamu tidak akan pernah tahu kapan ahli dari dunia suci akan datang. Kamu tidak tahu bahwa aku masih bisa membunuhmu sebelum ahli dari dunia suci datang. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia meraih bahu Leng Tiansu dengan tangan kiri dan pergelangan tangannya dengan tangan kanan. Feng Wuchen, apa yang sedang kamu lakukan? Berhenti, berhenti. Leng Tiansu berteriak panik. Dia mencoba yang terbaik tetapi tidak bisa melepaskan diri. Feng Wuchen, beraninya kamu. Leng Moksi berteriak dengan marah. Niat membunuhnya terkunci pada Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum dingin dan segera memutar, mematahkan tangan kanan Leng Tiansu. Dia tidak diancam sama sekali. Ah, tangan saya. Leng Tiansu menjerit saat darah mengalir keluar. Ayah, bunuh dia. Cepat bunuh dia. Leng Tiansu meraung dengan gila. Ku bilang, meskipun ayahmu datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Aku tidak menyelesaikan masalah denganmu terakhir kali. Apa menurutmu aku tidak berani melakukan apapun padamu? Feng Wuchen mencibir dan meraih bahu kiri Leng Tiansu lagi. Feng Wuchen, hentikan. Saya mohon, ampunilah nyawa Su. Leng Moksi buru-buru berkata. Dia tidak ragu bahwa Feng Wuchen benar-benar ingin membunuh Leng Tiansu. Saya tidak setuju. Feng Wuchen langsung menolak.